Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini waktunya kita membahas tentang RPCS3, emulator PS3 terbaik sejagat raya Yang sebelumnya itu kalau nggak salah di 3 hari atau 4 hari yang kemarin Membahas tentang emulator yang satu ini Karena apa? Karena sudah mengeluarkan versi terbaiknya ya Kalau yang sekarang ini tepatnya di versi 0.0.31 Ya, versi yang paling baru sekarang ini di versi 0.31 Pokoknya untuk kalian yang masih belum nonton untuk kejelasannya Langsung saja kalian simak di video yang sebelumnya Dan sekarang ini memberitahukan fitur-fiturnya apa saja ya Dan mungkin saja fitur ini kalian masih belum tahu Dan disini aku memberitahukan yang ingat-ingat saja ya Sepertinya ini fiturnya semuanya kayaknya Oke lah ya, langsung kita bahas saja Yang pertama, sebentar Nah, sudah, sudah berdiri ini Nah, oke Yang pertama, langsung kita bahas fitur yang mungkin saja kalian yang tidak tahu ya Yang sekarang ini RPCS3 sudah seperti yang ada di PS3 untuk menunya Oke, langsung kita klik saja Langsung kalian ke pojokan yang sebelah kanan Sebentar Nah, oke Terus kemudian kalian ke file sini ya Klik langsung saja kalian ke boot.vsh.xmp Langsung kalian klik saja Kita tunggu sebentar Biasanya untuk kalian yang masih belum ya Ke fitur yang satu ini Biasanya menunggu agak lama Mungkin di berapa? Mungkin di 15 sampai di 30 menit Tergantung dari spesifikasi yang kalian punya Sebentar Ini kayaknya sudah mau keluar Oke Ini ya, kalau untuk yang sekarang ini memang ya Untuk soundnya memang ada keresek-kerseknya Tapi ini ya kalian biarkan saja ya Karena ini hanya fitur-fiturnya doang Oke Langsung kita ke menunya apa saja Seperti yang kalian lihat di gambar ini ya Ada korup-korupnya Iya kan Tapi di sini itu ada yang terdeteksi Untuk game-gamenya ya Langsung kita ke bawah sini saja Contohnya cut of work Gile sekali ya Yang sebelumnya kalau tidak salah Pertama kali ya Untuk fitur yang satu ini Memang tidak ada suaranya Sekarang ini sudah ada suaranya Dan backgroundnya Saya ingatkan ya Untuk kalian yang kepengen mendeteksi ya Mungkin kalian bertanya gini Loh di aku kok gak ada yang ada di Fitur yang satu ini Di fitur apa ini Menunya gitu kan Untuk gamenya Ya biasanya yang aku tahu ya Untuk sekarang ini Hanya ada di file PKG saja Untuk kalian yang menginstall versi file PKG Sepertinya bisa ya Kalau untuk di folder Sepertinya masih belum bisa Oke langsung kita Yang lainnya lagi Ini juga PKG juga ya Yang sudah terinstall Ini sebentar Enak banget pak Enak banget ya Hanya saja loh ya Hanya saja Kalian memang sudah Menginstallnya Entah itu PKG Ataupun juga yang ada Di revealnya Tetap aja Kalian masih Belum bisa Apa Memainkan Melewati Fitur yang satu ini ya Coba tak klik Nah Harus dipurchase Harus ke PlayStation Store Deser Ya gak bisa lah Umulator ke PlayStation Store Gimana Deser Oke terus kemudian Yang lainnya Disini ada Online Remote Internet browser Ini kalian biarkan saja ya Karena internet browser Oh Internet browser Sepengetahuanku bisa kayaknya ya Tapi aku gak mau Ngeklik Khawatirnya ada apa-apa Tapi sepertinya bisa Soalnya aku melihat Dari update-an yang sebelumnya Itu pun juga Sudah tak bahas Kalian sudah bisa Berbrowsing-browsingan Oh ya ini internetku Masih belum tak nyalakan pak Sebentar Hahaha Deser Buaya Untuk Oke sudah selesai ya Terus untuk yang lainnya juga Ya kalian pasti tahulah Untuk menu-menunya Kayak apa Terus kalau kita Kesini Ya Ke usernya Disini ada Namaku Mania Terus untuk settingan Settingannya Disini ada ya Ini ada Sistem update Kayaknya Tidak bisa Kayaknya Terus game setting Video setting Music Chat setting Sistem Tems ya Temsnya bisa kalian Rubah ya Tergantung dari Selera kalian Sebentar Nah Temanya modelnya Seperti ini Original Klasik Dan juga di Airbending ya Ada love-love Gini Karena aku ini adalah Laki sejati Enggak mungkin ada love-love Nya Males lah Mungkin kalau cewek Ya enggak masalah Kayaknya Gile Oke Itu adalah temanya Terus untuk colornya Yang Bisa kalian lihat Ini yang warna putih Kuning Dan juga Yang lain-lainnya Kalau dari aku Kayaknya lebih cocok Di warna biru Kayaknya Hitam gak ada Mana nih Iya Cocoknya yang biru Aja Kepeteng-peteng Gimana Sudah selesai Backgroundnya Banyak sekali lah Intinya ya Terus untuk mengganti Waktunya Dan juga Yang lain-lainnya Ya Ini sudah beres Kalau kalian kepengen Ke menu yang satu ini Langsung saja Kalian ke Mana Ke file Ya Klik Terus kemudian Ke BSHboot Ya Dan juga di XMB ini Langsung kalian klik saja Terus untuk fitur yang lainnya Mungkin kalian sudah lama Tidak bermain game Di RPG S3 Sekarang ini Ada Display giftnya Atau video playnya Ya Tidak saja Contohnya saja Di Azura Red Sebentar Nah Ada cuplikannya Teruk ya Ada cuplikannya Banyak saja Hanya saja Memang di beberapa game saja Tidak semua game PS3 Itu sudah ada Model-model Video clip seperti ini Contohnya saja Kato War Nah Gak ada kan Ini juga Gak ada Prisma Persia Loh Loh Tidak muncul Terus kalau Metal Gear Solid No Ini sudah ada Terus yang lainnya mana Genji Genji Nah Sudah ada Sudah keluar ya Terus juga di Heavenly Sword Terbaik lah Ini juga Salah satu Fiturnya Terus lagi Sekarang ini juga Ada settingan yang Paring baru Mungkin untuk kalian Yang masih Belum tahu ya Ini memberitahukan Informasinya saja Contohnya saja Di Metal Gear Solid Ini masih belum Tak setting ya Jadi ini hanya Sebagai contohnya saja Sekarang ini Yang ada di GPU nya Untuk rendernya Sudah ada menu Yang lainnya Tepatnya Yang ada di OpenGL Yang sebelumnya itu Hanya di Display Video Output Dan juga Vulkan Sekarang ini Sudah ada OpenGL nya Ditambah lagi Yang kemarin Itu ya Di updatean Kalau tidak salah Di 3 hari Atau 1 minggu Yang kemarin OpenGL Sekarang ini Sudah tambah Bagus lagi Untuk gambarnya Terbaik Mungkin kalau kalian Kepengen mencoba-coba Langsung saja Kalian coba Di OpenGL Tapi kalau dari aku sendiri Aku lebih cocok Di Vulkan Karena apa? Karena performanya Lebih bagus Terus lagi Untuk fitur yang lainnya Langsung kita ke gamenya Karena disini Aku menggunakan UBS Aku yakin Pasti sangat berat sekali Nanti kalau memainkan Game-game berat Aku yakin Pasti bakalan lemot Jadi yang tak mainkan Itu game-game yang Ringan saja Yang tak contohkan Ini di game apa? Sebentar Contohnya di Ini lah ya Di God of War Collection Origin Langsung saja Kita mainkan dulu Sebentar Oh ya Kita ingatkan lagi ya Sekarang ini Sudah banyak sekali Game-game yang Sudah dimainkan Secara playable Itu pun juga tergantung Tergantung dari kalian Sebenarnya ya Kalau memang untuk Spesifikacinya tinggi Aku yakin Di game-game yang berat Itu pun juga Sudah sangat lancar ya Tapi kalau Minimum Ya Kalau misalkan ada yang bertanya Loh kok bisa ada Stacknya Loh kok bisa ada Begini Biasanya itu Kalian harus upgrade Di versi yang Paling baru Eh Maksudnya di spesifikasi Yang paling baru Kalian upgrade saja ya Oh ya Kalau gak salah Di 1 minggu Atau di 2 minggu Yang kemarin Itu ada yang bertanya Bang Bagaimana caranya Memainkan game RPG S3 Dengan lancar Kira-kira yang Tak upgrade itu Prosesornya Atau GPU nya Ya Yang kalian dahulukan Itu adalah Prosesornya dulu ya Kalau untuk VGA Itu belakangan saja Karena untuk Emulator yang satu ini Sebenarnya sih Gak cuma emulator ini ya Tapi emulator-emulator Yang lainnya Itu yang dibutuhkan Adalah Prosesor Untuk VGA Itu belakangan ya Apalagi untuk sekarang ini Prosesor Biasanya itu kan Ada GPU Integrated ya Atau bawaan Dari prosesornya itu Jadi kalau kalian Bermain game di emulator ini Terbilang sangat Jempolan sekali Yang penting Spesifikasinya tinggi Untuk prosesornya ya Jadi untuk kalian yang Kepengen mengupgrade PC Kita sarankan Kalian ke prosesornya Aja dulu VGA nya Belakangan Oke Langsung kita ke fitur Yang lainnya Sebentar ya Kita ke hero dulu Langsung kita memainkan Game nya Gimana nih Kira-kira bisa di skip Apa enggak Kayaknya Tidak bisa di skip Hahaha Lihat aja Aku menggunakan OBS Kalau untuk game-game Ini kan Game nya terbilang Lumayan ringan ya Jadi masih saja Berjalan di 60 fps Kalau bermain di game God of War 3 Ancar Tidak Terus game-game Apalagi Ascension God of War Aku yakin Pasti bakalan lemot Kalau bermain sendiri Tanpa menggunakan OBS 60 fps Kalau menggunakan OBS Bisa turun di 30 fps Hampir separuh OBS sekarang ini Sangat gile Oke lah ya Langsung tak skip Jadi pada saat kalian Bermain model Seperti ini Ini semua game Tergantung dari kalian Memainkan game yang apa Ini yang tak gunakan Menggunakan tombol Xbox Untuk kalian yang menggunakan Tombol-tombol yang lain Mungkin di PS4 Langsung saja Kalian klik yang ada Di tengah ini Di tengah ini Langsung kalian klik saja Klik Nah ya Sekarang ini Sudah ada fitur yang paling baru Pada saat bermain game Kalian itu bisa Nge-pause Dan juga ada fitur-fitur Atau menu-menu yang baru Contohnya Nih Kalian bisa screenshot Jadi enak Mungkin pada saat Cutskin Atau apa ya Kalian itu bisa Nge-screenshot Terus kemudian Di sini juga ada Start recordnya Gile Kalau kalian klik di sini ya Langsung kalian klik Langsung record Otomatis Nanti kalau misalkan Sudah selesai ya Langsung saja Kalian ke menu lagi Langsung kalian klik stop Untuk recordnya Jadi aman Kalian bisa Berekord ya Di dalam aplikasi Hanya saja ya Hanya saja Kalau ngerekord Itu membutuhkan Spesifikasi yang lumayan tinggi Mungkin anggapannya Spesifikasi ku gitu ya Mungkin di 60 fps Bisa ada penurunan D50 Dan mungkin saja Ada di bawahnya Terus kemudian Di bawah sini Ada Save state Emulation Untuk kalian yang menyukai Save state Ini pun juga Menjadi salah satu pilihan Mungkin pada saat Kalian bermain Mungkin kesusahan Langsung saja Di save state Sebenarnya tidak Di sini saja ya Kalian bisa menekan tombol Ctrl S Itu pun juga Sudah Langsung Save Otomatis Tapi itu pun juga Tergantung dari kalian Sebenarnya ya Contohnya saja Begini Kan model seperti ini Langsung tak Ctrl S Ctrl S Klik Nah ada ngefrizenya Tapi kalian tenang Biasanya ngefrizenya itu Memang agak lama Ya mau di Ctrl S Atau melalui Fitur yang satu ini Itu pun juga Sama ya Biasanya ada ngefrizenya Model seperti ini Tapi kalian tunggu saja Nah Sebentar Sudah save state Nah habis itu Balik lagi Jadi itu adalah Fitur yang paling baru Dari RPCS3 Mungkin kalau ada Yang terlewatkan ya Atau mungkin kalian yang Sudah lebih tahu lagi Bisa ditambahkan Di isi kolom komentar Kira-kira fiturnya Apa saja Oh ya Kita kasih tahu ya Sebenarnya kalian bisa Mengganti Thumbnailnya ini Contohnya saja Di Heavenly Sword Disini pun juga Kalian bisa mengganti Thumbnailnya Disini kan hanya Tulisannya Heavenly Sword Itu pun juga Bisa kalian ganti Di gambar Pemeran utamanya Dengan cara Ini seingatku ya Dengan cara Kalian klik kanan Terus kemudian Disini ada Custom Image Nah disini Kelihatan ya Habis itu Langsung kalian Kesini Replace Custom Icon Langsung kita klik saja Ya dan ternyata Ngefrizen Gile Gak tahu ya Kalau gak salah itu Satu bulan yang kemarin Itu sudah Tak coba Memang oke-oke saja Gak tahu Mungkin ada Permasalahan di versi Yang paling baru ini Atau gara-gara Aku menggunakan OBS Tapi yang pasti Kalian itu bisa Mengganti Thumbnailnya ya Jadi itu adalah Informasi Fitur-fitur yang Paling baru Dari RBJS3 Nanti kalau memang Ada informasi Yang lebih Bagus Dan juga Menarik lagi Tentang emulator Yang satu ini Atau emulator Emulator yang lain Semuanya ya Mau di PC Atau di Android Langsung Kita kabarkan Sama kalian Secara up to date Gini aja Jangan lupa Di like Di subscribe Notifikasi Dinyalakan Biar tidak Ketinggalan Informasi Informasi Seperti ini Oh yeah Sampai jumpa